Komisi 10 DPR RI minta dukungan pemerintah pusat perhatikan fasilitas dan sarana pendidikan di Gili Trawangan dan Lombok untuk kemajuan pendidikan pariwisata di NTB. Ditemui, selesai melakukan rangkaian kunjungan kerja Komisi 10 DPR ke Gili Trawangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketua Komisi 10 DPR, Teku Rifki, mengatakan, masih banyak yang diperlukan dukungan dari pemerintah pusat terhadap fasilitas lab dan ruang praktek dengan harapan setelah masyarakat lulus bisa diberdayakan dalam mendukung industri pariwisata. Menurut Rifki, aspek pendidikan menjadi prioritas utama yang tidak boleh dilupakan pemerintah NTB untuk masyarakat di Gili Trawangan. Memang masih banyak diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, terutama kaitannya juga dukungan terhadap untuk lab, kemudian juga kalau SMK itu fasilitas labnya sendiri, ruang-ruang praktek, sehingga yang kita harapkan adalah sumber daya manusia, terutama dari masyarakat lokal, ini lulus dari situ bisa diberdayakan untuk mendukung industri pariwisata yang berkembang. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 10 DPR Muslim. Menurutnya, pendidikan pariwisata provinsi NTB dapat diwujudkan dengan dibangunnya sekolah tinggi pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, peran pemerintah pusat juga diharapkan dapat menunjang perkembangan pariwisata Lombok NTB dengan memberikan bantuan dan fasilitas yang memadai. Kenapa nggak Lombok kita dorong? Artinya bahwa karena di sini juga Wisman, kalau nggak salah nomor 3 di Indonesia, kalau itu sudah ada SDP, saya yakin ini kan SDMS-nya jauh lebih bagus. Sekarang kita lihat SMK perusata kan sangat terbelakang tadi, tidak sesuai dengan standar. Ruang kepala sekolah juga belum punya, RKB masih terbatas, ini kita minta. Dari Gilit Rawangan Nombok, Arief Naka, TVR Parlemen melaporkan.